Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berkah Islam yang berbahagia Memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan Banyak perbincangan tentang kapan tepatnya Atau jatuhnya malam Laylatul Qadar ini Di 10 malam terakhir tersebut Mari kita simak penjelasannya berdasarkan hadis-hadis terkait Kapan Laylatul Qadar perlu diperhatikan? Meskipun malam yang tepat di mana Laylatul Qadar terjadi Belum disebutkan dimanapun Nabi Muhammad, salallahu alaihi wasalam Telah mengarahkan kita untuk mencari Laylatul Qadar Selama malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan Hal yang sama juga terlihat dari hadis berikut Diriwayatkan oleh Aisyah Rodialohu Anhu Bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda Carilah malam Laylatul Qadar di malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan Dalam Kitab Sahi Buhori, nomor 2017 Jadi, Laylatul Qadar jatuh pada malam 21, 23, 25, 27 atau 29 Ramadan Namun, telah ditekankan Bahwa kemungkinan besar jatuhnya adalah malam ke-27 Ramadan Laylatul Qadar adalah berasal dari bahasa Arab Yang berarti malam kekuasaan Atau malam ketetapan Yaitu ditetapkannya Ketentuan Allah yang disampaikan melalui turunnya malaikat dan ruh Dalam jumlah yang besar Sesuai ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Ramadan adalah bulan paling suci bagi semua umat muslim di seluruh dunia Dan Laylatul Qadar adalah malam paling suci Ramadan yang menandakan pentingnya malam ini Sebagai mana disebutkan pada Surah Al-Qadar Malam ini lebih baik dari seribu bulan Dan ibadah pada malam ini lebih baik dari 83 tahun ibadah Alasan ini saja Harus mendorong seorang muslim sejati Untuk menghabiskan malam ini dalam doa-doa dan zikir Mencari pengampunan Dan meminta Allah untuk semua berkat dunia dan akhirat Malam ini begitu berharga Sehingga Al-Quran mendedikasikan Surah khusus Yaitu Surah Al-Qadar Surat ke-97 Seperti yang kita ketahui Laylatul Qadar adalah salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan Tahun ini, Laylatul Qadar 2022 diperkirakan jatuh pada malam Kamis Tanggal 28 April tahun 2022 Namun, tanggal pastinya tergantung pada penampakan bulan Ramadhan 1443 Hijriah Malam Laylatul Qadar atau malam yang penuh kemuliaan memang seakan seperti kejutan yang datang pada seorang muslim Sebab, tidak ada yang tahu secara pasti waktu datangnya Laylatul Qadar selain Allah SWT Hal yang pasti diyakini soal waktu kedatangan Laylatul Qadar yakni Laylatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadhan Tepatnya pada malam-malam ganjil sesuai dengan perintah Rasulullah SAW pada umatnya dalam hadit berikut Ketidakpastian waktu kedatangan Laylatul Qadar ini pun melahirkan sejumlah prediksi dari para ulama besar Seperti Imam Al-Ghazali dalam iya Ulu Mughin maupun ulama Mas Hab Shafi Menurut Imam Al-Ghazali, waktu jatuhnya malam Laylatul Qadar ada kesesuaian dengan hari pertama dimulainya Ramadhan Kemudian para ulama Mas Hab Shafi berpendapat, Laylatul Qadar disebut jatuh pada 21 dan 23 Ramadhan Sebetulnya, Rasulullah SAW sendiri, dulunya pernah hampir membocorkan tanggal pasti waktu kedatangan Laylatul Qadar pada umatnya Namun, hal tersebut dibatalkan oleh beliau, karena terjadi peristiwa tertentu Kisah Nabi SAW yang batal bocorkan waktu Laylatul Qadar Diceritakan dalam buku ringkasan sahibu Khori oleh Muhammad Nasir Adin Albani Pada mulanya, Rasulullah SAW memberitahukan umatnya tentang waktu pasti satu malam terjadinya Laylatul Qadar Tapi, hal tersebut tertunda, setelah Rasulullah melihat dua umatnya tengah berselisih Atas izin Allah SWT, peristiwa tersebut menyebabkan hilangnya pengetahuan Tentang tanggal Laylatul Qadar dari kaum Muslim Diceritakan oleh Ubada Ibnu Samid bahwa ia berkata Nabi keluar untuk memberitahukan kepada kami, mengenai waktu tibanya Laylatul Qadar Kemudian ada dua orang lelaki dari kaum Muslimin yang berdebat Beliau bersabda, sesungguhnya, aku keluar untuk memberitahukan kepadamu tentang waktu datangnya Laylatul Qadar Tiba-tiba si Fulan dan si Fulan berbantah-bantahan Lalu, diangkatlah pengetahuan tentang waktu Laylatul Qadar itu Namun hal itu lebih baik umum Maka dari itu, carilah Laylatul Qadar pada malam ke-9, ke-7, dan ke-5 pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan Hadis Riwayat Bukhori Dalam hadis ini, yang diangkat bukanlah ketetapan Laylatul Qadar Melainkan, ketepatan malam turunnya Laylatul Qadar Dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan Yang bahkan lumput dari ingatan Rasulullah Dalam riwayat hadis Muslim yang menceritakan kisah yang sama Mulanya, saat itu Rasulullah sedang beritikaf di sebuah tenda pada 10 malam yang ke-2, di bulan Ramadan Tujuannya untuk mencari Laylatul Qadar Hingga sampailah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan Allah memperlihatkan pada Rasulullah, bahwa Laylatul Qadar turun pada malam itu Rasulullah pun bergegas untuk mengabarkan pada umatnya terkait hal tersebut Hingga beliau melihat kedua sahabatnya berselisih Rasulullah bersabda, yang dikutip dari muhtasar sahih Muslim oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Wahai manusia, sesungguhnya, Laylatul Qadar itu telah diperlihatkan kepadaku Lalu aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian Tetapi ada dua orang yang bercakup mulut mengaku benar sendiri Sehingga dibarengi setan Oleh karena itu, aku dibuat lupa untuk menentukannya Meski hingga kini kerahasiaan waktu Laylatul Qadar masih milik Allah Para ulama pun membahas ikman dibaliknya Menurut Dr. Tarif Muhammad, dalam rahasia puasa Menurut empat mashab, gila satu orang saja mengetahui waktu Laylatul Qadar secara pasti Ada kekhawatiran dia hanya akan giat pada satu malam itu saja Dan bermalas-malasan pada malam-malam lainnya Di samping itu, ulama lain juga berpendapat Kerahasiaan Laylatul Qadar ini Pada dasarnya untuk menjaga umat Islam dari perselisihan, perpecahan, dan permusuhan Ada juga yang berpendapat Laylatul Qadar masih menjadi misteri Semata-mata agar umat Muslim selalu giat untuk beramal saleh Nah, sobat berkah Islam yang diberkahi Allah Itulah tadi penjelasan tentang malam Laylatul Qadar Yaitu satu malam yang istimewa bagi umat Islam Yaitu malam yang lebih baik dari seribu bulan Terima kasih Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih